4, 3, 2, 1, GO! Kita akan ke 5 konsekuan hairpenter, ini akan susah untuk dia mengembangkan. Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Kembali lagi dicampur film bersama saya Cipto Haryono, yang bakal selalu nemenin hari-hari kalian yang lagi gabut. Pada kesempatan kali ini, walaupun saya gak sempet-sempet banget sebenarnya, tapi saya sudah merangkum sebuah film yang cukup terkenal pada masanya, yang bertemakan Drifting atau Balap Mobil Drift. Film ini berjudul Inisial D, rilis tahun 2005, menceritakan tentang seorang anak tukang tahu yang ternyata ayahnya adalah seorang legenda drifter cepat, yang sudah menaklukkan Gunung Akina berulang kali dengan mobil Toyota AE86-nya. Dan setelah ayahnya pensiun, ia lantas menggunakan mobil AE86 milik ayahnya itu untuk mengantar tahu setiap hari. Tapi indelalah saking sering yang nganter tahu ngelewatin Gunung Akina, dia malah jadi legenda drift selanjutnya. Ya weh, supaya gak kayak kencangkem, kita langsung saja ke alur filmnya. Silahkan siapkan cemilan dan ngumbenya dulu, posisikan rebahan kalian sepewe mungkin. Dan ini dia, Inisial D. Film dimulai dengan seorang pemuda bernama Takumi Fujiwara yang gantengnya 11-12 sama saya. Setiap hari dia menurun di Gunung Akina untuk mengantar tahu dengan menggunakan mobil Toyota AE86 milik ayahnya dengan gaya ngedrift. Namun walaupun ngedrift dengan kecepatan tinggi, nyatanya tahu-tahu yang ia bawa tidak tumplek alias anteng. Setelah sampai di rumah, Takumi pun menggotong ayahnya yang bernama Bunta Fujiwara yang saat itu sedang mabok Chiyu untuk pindah ke kamarnya. Kegiatan ini juga dilakukan Takumi hampir setiap hari karena ayahnya memang setiap hari sangat suka mabok. Kesokan harinya setelah Takumi pulang sekolah, ia dan temannya yang bernama Itsuki Tachibana berbincang-bincang masalah mimpi selayaknya anak muda biasa pada umumnya. Tentang menjadi pembalap drift profesional. Dimana Itsuki ini merasa sok jago soal ngedrift kepada Takumi, yang padahal tiap hari Takumi sudah ngedrift sambil nganter tahu ngelewatin gunung Akina. Di sela-sela gojekan mereka ada seorang wanita yang sangat unyu-unyu lewat dan membuat mereka sangat terpesona. Wadon unyu ini bernama Natsuki. Dia adalah teman sekolah mereka yang terkenal sangat baik dan juga pernah dekat dengan Takumi. Setelah pulang sekolah, Takumi pun lanjut bekerja di sebuah SPBU milik Itsuki, tepatnya punya bapaknya. Dan di saat sedang sibuk-sibuknya, tiba-tiba ada segerombolan pembalap yang mampir dan menanyakan tentang si dewa pembalap yang terkenal sudah menaklukkan gunung Akina. Dimana pria yang bernama Naka Zato dari tim Miyugi ini ingin menantang si dewa pembalap tersebut yang mereka kira dia adalah ayah Itsuki pemilik SPBU. Malam harinya Naka Zato bersama saingannya yang bernama Ryosuke lantas menunggu si dewa drift di gunung Akina untuk menantangnya. Namun alih-alih dewa drift yang nongol malah si gendut Itsuki yang datang ke sana. Karena sudah terlanjur, Takumi pun ikut bersama Itsuki untuk balapan sedangkan Naka Zato membawa Ryosuke. Namun karena memang Itsuki cuma tongkosong nyaring bunyinya, ya tentu akhirnya balapan pun berakhir dengan nubruk pager jalan. Namun selesai balapan Naka Zato yang sedang menuruni gunung Akina sambil berlatih, tiba-tiba kedatangan mobil yang sangat cepat dari belakangnya, yakni mobil AE86. Dimana tentu yang mengendarai mobil tersebut adalah Takumi. Dan karena mengira mobil tua AE86 itu tidak bisa menyalip mobil GTR-nya, Ia pun menginjak pedal gas sedalam mungkin. Tapi ternyata Toyota AE86 tua itu bisa menyalipnya dengan mudah. Kesokan harinya saat Takumi sudah selesai bekerja, tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, Natsuki Siwa Don Unyu-unyu mendatanginya ke SPBU dan mengajaknya jalan-jalan sebentar. Ternyata Natsuki saat itu ingin menanyakan perihal kenapa Takumi akhir-akhir ini menghindar darinya. Yang rupa-rupanya Takumi menghindar karena tidak ingin teman-temannya mengira kalau mereka berpacaran. Sambil duduk-duduk di pinggir pantai, Natsuki lantas mengatakan tujuan yang sebenarnya ia mengajak Takumi. Yang ternyata ia meminta Takumi untuk pergi ke pantai akhir pekan ini. Karena Natsuki sendiri sudah membeli baju renang yang sangat seksi khusus untuk Takumi katanya. Yang tentu mendengar hal tersebut, Takumi yang mupeng pun langsung keselap. Apa? Apa kau mencoba? Tidak, aku baik-baik saja. Kau akan menemukan aku di stasiun ini hari ini. Kenapa? Sementara itu, ayah Takumi yang sedang membuat tahu di rumah tiba-tiba didatangi oleh ayah Itsuki untuk membicarakan sesuatu perihal Toyota AE86 miliknya yang sudah mengalahkan GTR di Gunung Akina. Mereka pun pergi ke bar ditemani beberapa LC karaoke sambil berbincang-bincang. Dan masalah balapan dengan GTR, ayah Takumi lantas memberitahukan kalau bukan dialah yang mengalahkannya, tapi anaknya Takumi. Ia pun menceritakan kalau sudah 5 tahun lamanya, Takumilah yang bolak-balik nganter tahu melewati Gunung Akina menggunakan Toyota AE86-nya. Dan sering berjalannya waktu, walaupun awalnya Takumi sangat lambat, tapi tahun demi tahun Takumi bisa menaklukkan Gunung Akina sambil nganter tahu dengan sangat cepat. Yang awalnya butuh waktu 2 jam, saat ini Takumi hanya butuh waktu kurang dari setengah jam untuk bolak-balik di Gunung Akina. Mengetahui hal tersebut, ayah Itsuki pun meminta anaknya, Takumi, untuk sekali lagi mengalahkan GTR akhir pekan ini demi harga diri keluarganya. Namun permintaannya tidak buruk kejawab karena ayah Takumi sudah mendem duluan. Kesokan harinya saat sedang membuat tahu, ternyata Ryosuke mengunjungi ayah Takumi di rumahnya untuk meminta balapan dengannya sekali saja. Yang ternyata Ryosuke tahu kalau ayah Takumi adalah si Dewa Drift Gunung Akina yang selama ini menghilang. Dengan kekeh, Ryosuke pun terus menyudutkan ayah Takumi agar ia mau balapan dengannya. Namun ternyata ayah Takumi dengan tegas menolak tawaran tersebut. Namun hingga malam hari, ternyata ayah Takumi terus memikirkan ucapan Ryosuke kepadanya yang telah menjatuhkan harga dirinya sebagai Dewa Drift Gunung Akina. Karena kesal, ia pun meminta Takumi untuk meladeni balapan malam ini melawan GTR untuk mengembalikan harga dirinya. Dimana tentu Takumi pun mengiyakannya karena dia butuh mobil ayahnya akhir pekan ini untuk jalan-jalan dengan Natsuki. Sesampainya di Gunung Akina, Takumi pun datang dengan Toyota AE86-nya untuk mengalahkan GTR Nakazato demi bisa jalan-jalan dengan Natsuki. Semua orang yang ada di sana pun terkejut termasuk Itsuki karena melihat Takumi yang ternyata adalah anak dari si Dewa Drift. Karena tidak ingin kalah lagi dengan Takumi dan mobil AE86 tuanya, Nakazato dengan mobil GTR-nya pun langsung memulai balapan di Gunung Akina. Dengan latihan yang sudah Nakazato lakukan beberapa minggu ini, ia pun terlihat sudah bisa menguasai Gunung Akina dengan mudah. Trek lurus dan tikungan sudah bisa ia libas selincah mungkin, bahkan bisa membuat jarak antara dirinya dengan Takumi. Namun ternyata kemampuan GTR miliknya itu hanya bisa diandalkan di trek lurus saja. Karena di saat lima tikungan berturut-turut terakhir, mobil AE86 Takumi bisa mendominasi pertandingan. Bahkan lincahnya Takumi memanfaatkan parit atau selokan di tikungan terakhir untuk bisa menyalip GTR Nakazato. Yang akhirnya Takumi pun menang. Melihat kehebatan Takumi, Ryosuke yang penasaran lantas memintanya untuk mau meladeninya balapan juga suatu hari nanti. Yang sepertinya Ryosuke memang sangat ingin mencicipi kehebatan Takumi anak dari si Dewa Drift Bunta Fujiwara. Namun ternyata tawaran Ryosuke itu ditolak mentah-mentah oleh Takumi. Kesokan harinya yang dinanti-nanti pun datang jua. Dimana Takumi dan Natsuki akhirnya pergi ke pantai bersama. Dan sesuai janjinya waktu lalu, Natsuki pun menggunakan pakaian renang yang sangat seksi untuk memanjakan mata Takumi. Takumi yang malu-malu pun sangat menikmati kencan buta mereka. Bahkan ketika ia mengantarkan Natsuki pulang, Takumi malah dikasih bonus yang sangat maknyus sekali oleh Natsuki. Terima kasih telah menonton! Namun ketika baru menurun gunung Akina, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang sengaja menabrak mobil Natsuki. Bahkan hampir saja membunuh mereka. Tidak terima ditabrak dan temannya Natsuki dihina oleh pria itu, Takumi pun mengambil alih ke Mudi untuk membalas perbuatannya. Namun ketika Takumi mengendarai AE86 milik Natsuki, ternyata mobil itu tidak sama seperti mobil ayahnya. Yang dimana dari akselerasi, keseimbangan, dan performanya sangat membuat Takumi kesulitan mengendalikan AE86 itu. Namun karena Takumi bertekad untuk membalas pria tersebut, ia pun tetap melaju dengan kecepatan maksimal dan berhasil membalas perbuatannya. Kesokan hari, Takumi yang membawa mobil Natsuki dengan kecepatan penuh lantas dimarahi oleh ayahnya. Namun bukan karena ia menggores AE86 milik Natsuki, tapi karena rupa-rupanya, ayah Natsuki khawatir pria itu akan membalas. Karena ternyata pria tersebut adalah seorang pembalap profesional dari grup Emperor. Penasaran dengan Toyota AE86 milik ayahnya, ia pun bertanya apakah benar mobil itu disetting selama satu bulan hanya untuk suspensinya saja. Ayahnya pun membenarkan semua yang ada di mobil AE86 itu disetting selama sebulan untuk memaksimalkan performanya. Di salah-salah pertanyaan Takumi tentang mobil tersebut, ternyata Natsuki sendiri sudah berada di rumahnya karena khawatir Takumi yang tidak ada kabar sama sekali. Mereka pun pergi jalan-jalan di pinggir pantai untuk melepas rindu sambil memadukasih. Kesokan malamnya, karena penasaran Takumi lantas menemui Ryosuke di Gunung Akina untuk menanyakan perihal Toyota AE86 ayahnya, yang katanya disetting selama satu bulan. Dan ketika Ryosuke melihatnya, ternyata ia sangat terkejut karena Toyota AE86 itu sudah disetting dalam performa yang sangat maksimal dan hanya membutuhkan waktu satu bulan. Karena Ryosuke sendiri mengaku setidaknya membutuhkan waktu enam bulan untuk dirinya menyetting mobil tersebut. Dan karena sudah mengetahui semua yang Takumi inginkan sebagai bentuk terima kasihnya, ia pun menerima tantangan Ryosuke untuk tanding balap dengannya dalam kurun waktu tiga minggu ke depan. Setelah menjatuhkan ulang pertandingannya dengan Ryosuke, Takumi pun beranjak turun dari Gunung Akina untuk pulang. Namun di tengah jalan, tiba-tiba grup Emperor yang dikalahkan oleh Takumi waktu lalu berhasil menemuinya untuk membalas dendam dan langsung menyalipnya. Pada awalnya, Takumi hanya diam saja dan tak mau meladeni mereka sama sekali. Namun saat mereka terus saja memancing Takumi, akhirnya ia pun kalap dan ikut emosi. Sehingga ia memacu AE86-nya dengan sekuat tenaga. Namun naas, ternyata nafas Toyota AE86 milik sang Dewa Drift Akina harus sudah mencapai limitnya. Beberapa hari kemudian, Ayah Takumi yang kasihan melihat anaknya yang sepertinya sudah sangat tertarik dengan dunia balap pun, membawa Toyota AE86-nya ke bengkel untuk diperbaiki. Dimana ia nekat memasukkan mesin berkekuatan turbo alias mesin balap ke dalam AE86-nya. Yang walaupun hal tersebut sangat ilegal dan bisa menjebloskannya ke dalam penjara. Namun nyatanya ia tetap membuat Toyota AE86 miliknya menjadi mobil tercepat yang pernah ada. Setelah di-upgrade, Takumi lantas pergi ke Gunung Akina untuk menjajal mesin baru tersebut dengan Ryosuke dan juga timnya. Namun setelah menjajalnya berkali-kali, ternyata Takumi tidak bisa mengendalikan Toyota AE86-nya itu. Yang malah Takumi sendiri sangat lambat di setiap putarannya. Melihat anaknya kesulitan, ayahnya pun meminta Takumi untuk ikut bersamanya untuk mengajari bagaimana caranya mengendalikan mesin baru tersebut. Ayahnya pun lantas membawanya berputar-putar melewati setiap trek di Gunung Akina dengan mudah, baik itu lurus maupun menikung. Yang dimana diharapkan Takumi sendiri akan bisa mengendalikan Toyota AE86 baru itu walau hanya dengan satu kali melihat. Kesokan harinya, Itsuki yang sedang menggoda karyawan ayahnya pun harus digaplok karena mencoba mengajaknya ke Hotel Cinta hari itu. Namun setelah digaplok alangkah terkejutnya Itsuki, saat melihat Natsuki yang keluar dengan om-om dari Hotel Cinta yang ada di depan matanya. Setelah melihat hal tersebut, ia yang tidak ingin Takumi menjalin hubungan dengan Natsuki yang seorang kupu-kupu malam pun mencoba memberitahukan perlahan-lahan apa yang ia lihat tadi. Namun setelah mendengarkan Itsuki yang mengatakan kalau Natsuki adalah kupu-kupu malam, Takumi pun langsung membogemnya karena tidak terima, pacarnya dihina dan difitnah oleh Itsuki sahabatnya sendiri. Namun beberapa hari kemudian setelah mendengar kabar tersebut, Takumi yang sangat resah dan gelisah pun terus mencoba menghubungi Natsuki yang katanya saat itu sedang pulang kampung. Namun saat berhasil dihubungi, ternyata benar kalau Natsuki memang selama ini adalah kupu-kupu malam sesuai dengan perkataan Itsuki. Tapi tentu Takumi bahkan tidak mengetahui kenyataan yang sangat menyakitkan itu. Dengan masih galau gak karu-karuan, Takumi pun naik ke Gunung Akina untuk menyelesaikan balapannya antara Ryosuke, dirinya dan juga dari grup Emperor. Semua orang dan juga termasuk ayahnya Takumi yang sudah hadir di sana pun tak sabar ingin melihat siapakah yang akan menjadi dewa balap Gunung Akina pada abad ini. Dan karena memang semua orang sudah bersiap-siap, maka balapan pun dimulai. Hingga saat balapan dimulai, semua pembalap pun menginjak pedal gas mereka sedalam mungkin untuk menjadi pemenangnya. Emperor yang sedari awal memimpin pun harus disalip oleh Takumi dan juga Ryosuke dengan gesitnya. Namun ketika di pertengahan jalan, tiba-tiba ada peringatan agar mereka berhati-hati karena ada mobil warga sipil yang akan melintas. Namun karena si Emperor sangat ngebet ingin menang, ia pun mengabaikan peringatan itu dan terus menerobos ke depan. Hingga akhirnya, kecelakaan pun tak bisa terelakkan. Setelah Emperor tereliminasi, Ryosuke dan Takumi lantas mulai berduel dengan serius untuk membuktikan siapa dewa balap Gunung Akina yang sebenarnya. Mereka berdua saling berpacu di setiap trek lurus maupun tikungan. Bahkan saat Takumi menggunakan trik selokannya, ternyata Ryosuke juga mengikuti trik tersebut untuk bisa menyalip Takumi. Namun di saat lima tikungan terakhir, ternyata mobil FC milik Ryosuke tiba-tiba kehilangan kendali. Yang rupa-rupanya kecepatan mobil FC-nya itu tidak bisa mengimbangi ban mobilnya yang sudah pada batasnya. Dimana ternyata ayah Takumi sendiri sudah mengetahui hal tersebut dari awal. Sementara Takumi sendiri yang masih kesusahan untuk menyalip Ryosuke tiba-tiba mengingat apa yang sudah diajarkan oleh ayahnya. Tentang bagaimana cara menjadi seorang pembalap yang hebat. Dan setelah mengingat pesan ayahnya itu, akhirnya Takumi pun mulai rileks kembali dan berhasil memenangkan balapan tersebut. Setelah memenangkan balapan itu, Ryosuke lantas meminta Takumi untuk ikut ke dalam timnya menjadi seorang pembalap profesional. Namun Takumi masih enggan menjawab permintaan Ryosuke karena saat itu ia buru-buru ingin bertemu dengan Natsuki. Dan ketika Takumi sampai di rumahnya, akhirnya ia pun melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Kalau memang benar, Natsuki orang yang ia cintai selama ini adalah wanita kupu-kupu malam. Takumi! 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 Setelah mengetahui kenyataan pahit itu, Takumi pun berhari-hari mengurung diri di rumahnya bahkan tidak ingin lagi mengendarai mobil ayahnya. Namun saat sudah berlalu beberapa hari, akhirnya Takumi pun tersadar kalau dia harus melanjutkan hidup sesuai dengan keinginannya. Yang di mana Takumi pun langsung menghubungi Ryosuke untuk mengatakan kalau dia akan bergabung ke dalam timnya untuk menjadi pembalap profesional. Karena Takumi sendiri sudah memutuskan akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi seorang pembalap yang hebat. Dan film pun tamat. Itu dia inisial D. Semoga bisa menghibur hari-hari kalian yang lagi gabut. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen, like, dan subrek pastinya. Supaya channel ini tetap bisa terus menghibur kegabutan kalian semua. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Arigato gozaimasta dan ciao! Terima kasih telah menonton!